Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Wallahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Ibu-ibu santriwati para ustazah hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT Kita bersyukur kepada Allah pada sore hari yang penuh berkah Di awal bulan Zulhijjah ini Allah kumpulkan kita dalam majlis yang baik Mudah-mudahan kehadiran kita disini dicatat oleh Allah Sebagai ibadah yang melayakkan kita nanti Mendapatkan karunia dan surga Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Salamat dan salam Tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT Pada pertemuan kita di bulan yang lalu Kita sudah membahas Satu pembahasan Mengenai Atau tentang persoalan ikhlas Pada pertemuan kita kali ini Setelah ikhlas Adab Batin yang diajarkan oleh agama kita ini Kepada kita Adalah tentang taubat Tentang apa ibu-ibu? Tentang taubat Wa taubatu wajibatun mingkulli zambin Taubat itu hukumnya Wajib Di atas segala dosa yang kita lakukan Artinya Apabila kita berdosa Hal yang menjadi rukun Atau yang menjadi kewajiban Di balik dosa itu adalah Pertawba Pertawbatan Apabila maksiat itu antara dia dengan Allah La tata'allaku bihakkin adami Dan tidak terhubung kait dengan hak manusia lain Jadi kalau Maksiat kita itu hanya antara kita dan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak berhubung kait dengan hak manusia Tawbat itu memiliki tiga syarat Apa yang pertama? Yang pertama adalah Al-iqla'u'anil maksiat Melepaskan diri kita dari segala maksiat Artinya kita tinggalkan segala maksiat yang kita lakukan itu Kita lepaskan diri kita Kita ungkai perbuatan maksiat itu dari diri kita Kemudian syarat yang kedua Harus ada rasa menyesal karena sudah berbuat maksiat Jadi jangan tersenyum di atas dosa yang kita lakukan Jadi syarat yang pertama adalah melepaskan diri dari dosa itu Lalu yang kedua Harus ada muncul rasa menyesal karena sudah memperbuat maksiat itu Kemudian syarat yang ketiga adalah Ayyya'zimah Harus memiliki tekat Allah ya'udah ilaihah Untuk tidak kembali melakukan maksiat itu selama-lamanya Nah jadi syarat taubat kita diterima oleh Allah Kalau itu persoalan yang berhubung kait dengan maksiat kita kepada Allah Ada tiga Yang pertama lepaskan diri dari maksiat Kemudian harus ada rasa menyesal Kemudian harus ada tekat cita-cita keinginan Untuk tidak melakukannya kembali Kenapa? Karena pada prinsipnya Ibu-ibu sekalian Bahwa Seorang mu'min itu Seorang mu'minah itu tidak akan jatuh di lubang yang sama dua kan? Dua kali Nah jadi kita berupaya untuk itu Bahkan dalam sebuah hadis Atau dalam sebuah mahal dalam bahasa Arab Dicontohkan Yang dungu Ya dungu Tidak mengerti Tapi dia faham Dia tidak mau jatuh ke tempat yang sama beberapa kan? Beberapa kali Lalu dari yang tiga ini Kalau salah satunya tidak ada Maka taubat tidak sah Jadi kalau yang tiga tadi kurang satu Tinggal dua Maka taubat tidak bisa diterima Taubat tidak dianggap oleh Allah SWT Lalu apabila ada dosa yang berhubung kait dengan manusia Maka dia ada empat syarat Syarat yang Ya apa Syarat yang tiga tadi tetap berlaku Kemudian syarat yang keempat adalah Ayyabora'amin haki sahibiha Harus dilepaskan Atau hak orang lain yang kita ambil haknya Itu harus merelakan Atau melepaskan kita dari masalah tersebut Misalnya kita punya hutang Ya Ini kan hubung kaitnya dengan masalah Masalah dengan manusia Jadi kalau dia sudah maafkan hutang itu Atau ada kerelaan di atas hutang itu Selesai masa Masalah Jadi itu maksudnya Poin yang keempat Jika ternyata persoalan-persoalan itu Antara kita dengan manusia Manusia Maka hati-hati Ya hati-hati dengan manusia Kalau dengan Allah bisa kita taubatkan Allah maha pengampun Tapi kalau dengan manusia bagaimana Cara kita meminta ampun Meminta kerelaan Ya kalau dia masih hidup Kalau sudah meninggal seperti Seperti apa Ya bisa Kalau dia masih mampu kita temui Kalau dia tinggal di tempat yang jauh Bagaimana cara kita meminta kerelaan Nah oleh karena itu Para hadirin hadirat yang dimuliakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah memanggil Dengan panggilan mesra kepada kita Ya ayyuhalladzina amanuha Hai orang-orang yang beriman Tubu'ilallahi taubatan Nasuhah Bertaubatlah kepada Allah itu Dengan taubat yang Tulus Yang bersih Kemudian di dalam surat Di dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Wa tubu'ilallahi jami'an Taubatlah kalian kepada Allah semuanya Ayyuhal mu'minun Wahai orang-orang yang beriman La'allakum tuflihun Agar kalian mendapat kemana Kemana Jadi Allah ta'ala Begitu membanggakan kita Menanti-nanti kita Dengan taubat kita Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Menceritakan Kalau kalian ini Tidak satu pun Di antara kalian yang berdosa Kata Nabi Ya Lalu kalian ini Akan dihilangkan oleh Allah Dari peradaran manusia Artinya Akan diwafatkan Lalu Allah ciptakan Satu kelompok manusia lagi Yang mereka berdosa Kepada Allah Lalu mereka istighfar Minta ampun Lalu Allah terima Taubat dan istighfar mereka Jadi begitu Allah Menghargai orang-orang yang bertawabat Kalau sekiranya Kalian tidak memiliki dosa Ya sudah dihabiskan oleh Allah Masa berbuatnya di dunia Lalu Allah ganti dengan kaum yang lain Yang mereka berbuat dosa Tetapi dibalik dosa yang mereka buat itu Ada kesadaran untuk bertawabat Lalu tawabat mereka diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka inilah kaumnya yang seperti itu kita sekarang Ya karena tidak ada di antara kita ini yang tidak berdosa Yang tidak berdosa Ada ibu-ibu yang tak berdosa Tunjuk tangan dulu Tunjuk tangan Saya tidak berdosa Saat mengatakan tidak berdosa Itu pun sudah menjadi sebuah dosa Jadi hati-hati Ketika kita punya rasa-rasa yang menipu seperti itu Tawabatlah kalian semuanya kepada Allah Wahai orang-orang yang beriman Peradirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lalu tentang tawabat ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Memberikan contoh kepada kita Bersumber hadisnya dari Abu Hurairah Radiyallahu anhu Apa kata Nabi Wallahi Demi Allah Inni la astaghfirullah Saya ini beristighfar Minta ampun kepada Allah Wa atubu ilaihi Dan aku bertawabat Kata Nabi Aku bertawabat kepada Allah Beristighfar Dalam satu hari itu Lebih dari tujuh puluh kali Jadi dalam satu hari itu Nabi istighfar dan taubatnya kepada Allah itu Tujuh puluh kali Kalau kita biasanya Istighfarnya tiga kali setelah subuh Tiga kali setelah zuhur Tiga kali setelah asar Tiga kali setelah maghrib Setelah itu tiga kali Setelah insya Jumlah Berapa bu Lima puluh Lalu setelah itu Allahumma inni as'aluka jannatal firdaus Ya Allah aku meminta kepada engkau Agar engkau masukkan aku ke dalam surga Firdaus Istighfarnya lima boleh kalinya Nanda Nia surga yang Tinggi pula Memanglah selera Ya tapi Ya boleh kita meminta Tetapi setidaknya kita juga Mensebandingkan dengan Istighfar dan taubat kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka guru-guru kami di Mesir dulu Memberikan wirid Memberikan pesan Minimal istighfar Sebelum tidur itu Seratus kali Ya jadi Setelah ibu-ibu pertama kali baca Al-Fatihah mungkin Ya setelah itu membaca Ayat kur Ayat kursi Setelah ayat kursi dilanjutkan dengan tiga Kul Kul huwa Allahu ahad Kul a'udhu birabbin Falak Kul a'udhu birabbin Nah setelah itu Bacalah istighfar Seratus Ya putar Bici tasbih itu Di dekat kita Astagfirullah 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 Seratus kali Kemudian ditambah Dengan tahlil Seratus kali Ya apa itu tahlil La ilaha illallah La ilaha illallah Seratus kali juga Lalu ditutup Dengan salawat Kepada nabi Seratus kali Allahumma salli Ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina Muhammad Maka insyaAllah Dah hidup kita Satu hari itu Dan malam itu Akan dilindungi Oleh Allah Dengan perlindungannya Yang tak tertembus Oleh suatu apapun Ya Allah akan jaga kita Dengan penjagaan Yang tidak pernah tidur Yang sekiranya Jika malam itu Kita mati Maka kita sudah Menutup Amal dan ajal kita Dengan La ilaha illallah Karena betapa banyak orang Yang tidur malam ini Besok paginya Dia tidak Bangun lagi Mau seperti itu Tertidur Tapi sebelum tidur itu Semua ngirit Sudah kita lunasi Sudah kita Baca Dan ternyata Meninggal Maka insyaAllah Huznul Huznul hatimah Kana akhiru Terima Jangan diterima Jangan diterima Saja Lalu Diamalkan Jadi Kaitannya yang penting Tadi adalah Tentang Istighfar Jadi Nabi kita Di dalam Riwayat Imam Bukhari Padahal Rasulullah Itu sudah Diampuni oleh Allah Mata qaddam Min zambihi Wa mata akhar Dosanya yang lalu Dosa yang akan datang Sudah diampuni Oleh Allah Pada saat itu Nabi masih Beristighfar 70 kan 70 kali Padahal Rasulullah Itu Maka Minimal-minimal Istighfar kita Setiap hari itu Adalah 100 100 kali Nah bapak Bapak Ibu Ada bapak Tidak ada ya Ya ibu-ibu Para santriwati Para ustazah Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu setelah Istighfarnya Nabi tadi Di dalam kitab ini Disebutkan Allahu Yafrahubi Adakalanya Allah itu Senang Dan bangga Dengan kita Dimana Anas bin Malik Pembantu Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Menceritakan Bahwa Nabi Pernah Bersabda Apa Kata Nabi Allahu Asaddu Farhan Bitawbati Abdihi Hina Yatu Sesungguhnya Allah itu Amat Bahagia Dengan Taubatnya Hambanya Ketika Ia Bertawbat Lebih Lebih bangga Lebih senang Allah Ta'ala Itu Ketimbang Orang Yang Kehilangan Kendaraan Atau Untanya Di padang pasir Yang Tandus Jadi Kita Misalnya Kalau di padang pasir Apa namanya Kalau di laut Kita berlayar Kalau di padang pasir Kita Apa namanya Tuh Mengembar Mengembara Jadi Mengembara Di padang pasir Naik Unta Di atas Unta Tadi Disitulah Bekal Kita Yang Kita Letakkan Ada Makanan Ada Minuman Yang terpenting Itu adalah Minum Minuman Nah Rupanya Ketika kita Mengembara Dengan Unta Tadi Kita Beristirahat Lalu Kita Tertidur Di bawah Rimbunnya Pohon Barangkali Setelah Itu Ternyata Unta Hilang Padahal Di atas Unta Itu Segala Perbekalan Hidup Di padang Di padang pasir Hidup di padang pasir Luar biasa Beratnya Ya Ibu-ibu Sekali Kami Merasakan Dulu Ketika Di Mesir Ketika Di Sudan Kalau Di Sudan Itu Untuk Tidur Kita Siram Dulu Kasur Itu Dengan Air Ya Baru Tidur Di atas Kasur Itu Ya Itu pun Tidurnya Tidak Di dalam Rumah Keluar Rumah Itu Di Apa Namanya Di jalan-jalan Itu Tidur Ya Saking Panasnya Jadi Jadi Saat 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 Memerlukan Air Minum Perbekalan Yang Cukup Untuk Bisa Bertahan Hidup Rupanya Unta Kendaraan Kita Yang Membawa Semua Perbekalan Kita Tadihi Hilang Bagaimana Kiranya Perasaan Kita Pada Waktu Itu Ya Tentu Merasa Cemas Gundah Gulana Nah Lalu Dalam Hadis Ini Diceritakan Fa Atas Sejaratan Lalu Ketika Unta Dan Segala Perbekalan Tadi Hilang Dia Pergi Berteduh Di Sebuah Pohon Fattaja Afiz Zilliha Wa Qad Ayisa Min Rahilati Pada Saat Itu Dia Sudah Merasa Tidak Ada Jalan Selamat Lagi Ya Kenapa Karena Bekal Semuanya Sudah Habis Unta Tunggangan Sudah Pergi Nah Fa Bainama Huwa Kazalik Ketika Dia Merasa Demikian Kata Nabi Iz Huwa Biha Ka Imatun Indah Lalu Ketika Rasa Itu Muncul Tiba Tiba Datang Untanya Dari Belakang Berdiri Didekat Didekatnya Ya Lalu Tentu Si pemilik Unta Tadi Langsung Langsung Diambilnya Tali kekang Untanya Supaya Untanya Tidak Lari Kembali Nah Saking Senangnya Dia Saat Itu Coba Saking Senangnya Kita Saat Itu Ya Apa Yang Diucapkannya Dia Bersyukur Kepada Allah Tetapi Kepeleset Lidahnya Apa Katanya Allahumma Anta Abdi Wa Ana Rabbuka Ya Allah Engkau Adalah Mbakku Dan Aku Tuhan Tuhanmu Saking Senangnya Lupa Dia Terpeleset Dia Alisanya Kalau kita kan Saking Senangnya Kadang Tak Apa Namanya Itu Tak Terkontrol Lagi Apa Yang Diucap Oleh Lidah Coba Ibu Ibu Dapat Sembako Murah Habis Misalnya Nanti Dapat Uang Masing Satu Juta Kira Sampai Di rumah Apa Yang Diucapkan Ya Saking Bahagianya Yang Tadi Manggil Abang Ke Suami Mungkin Bisa Jadi Berubah Jadi Saking Ada Rasa Bahagia Yang Tadinya Marah Marah Sama Suami Tiba Tiba I Love You Abang Sayang Jadi Begitulah Kira-kira Ekspresi Yang Muncul Dari Rasa Bahagia Ketika Unta Kita Hilang Di Tengah Padang Pasir Yang Tandus Di Atas Unta Tersebut Ada Perbekalan Kita Lalu Ia Datang Dengan Sendirinya Artinya Apa Dalam Hadis Ini Disebutkan Kebahagiaan Allah Dengan Datangnya Orang Yang Bertawab Dari Dosanya Lebih Bahagia Lagi Allah Ketimbang Bahagianya Bapak Yang Keli Hilangan Untanya Tadi Paham Ibu Itulah Ilustrasi Yang Diberikan Oleh Nabi Kepada Kita Bahwa Allah Subhanahu Wata'ala Lebih Bahagia Lagi Dengan Datangnya Kita Bertawab Merintih Meminta Ampun Istighfar Kepada Allah Lebih Senang Lagi Allah Itu Daripada Bangga Dan Bahagianya Orang Yang Kehilangan Unta Di Tengah Padang Pasir Tadi Lalu Lalu Oleh Karena Itu Allah Subhanahu Wata'ala Selalu Memanggil Manggil Kita Selalu Mengajak Kita Jadi Ada Undangan Allah Bapak Ibu Sekalian Sebagaimana Yang Diriwayatkan Bersumber Dari Abu Musa Al-As'ari Nabi Bersabda Apa Kata Nabi Inna Allah Ta'ala Yabusutu Yadahu Billail Liyatubamusi Unnahar Allah Itu Mempersilahkan Menyambut Orang Orang Yang Di Malam Hari Dia Menyambut Kedatangan Orang Orang Yang Bermaksiat Di Siang Hari Allah Menyambut Kedatangan Allah Menyambut Di Siang Hari Kedatangan Orang Yang Bermaksiat Di Malam Hari Allah Menyambut Kedatangan Orang Yang Bermaksiat Di Siang Hari Disambut Oleh Allah Di Malam Hari Begitulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Menanti Kedatangan Kita Jadi Indahnya Dan Nikmatnya Kita Menjadi Umat Nabi Muhammad Ini Bapak Ibu Ibu Sekalian Adalah Di Saat Kita Diberikan Kesempatan Taubat Yang Luar Biasa Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh Sebab Itu Ya Attaubat Wajib Alat Dawam Taubat Itu Wajib Selalu Kita Harus Laksanakan Maka Berdosa Tak Berdosa Kita Setiap Hari Kita Mesti Bertaubat Kepada Allah Apa Sebab Karena Allah Itu Senang Dengan Kedatangan Kita Bertaubat Kepada Kepadanya Maka Dalam Konteks Taubat Ini Ibu Ibu Sekalian Kita Mesti Berhati Hati Dalam Beberapa Perkara Yang Pertama Apa Yang Pertama Adalah Berhati Hati Kita Dari Menganggap Kecil Sebuah Dosa Ya Jadi Kita Mesti Berhati Hati Jangan Menganggap Kecil Sebuah Sebuah Dosa Sebagaimana Yang Dikatakan Oleh Ibn Mas'ud Innal Mu'min Sesungguhnya Orang-orang Beriman Itu Ya Razunubahu Dia Menganggap Dan Melihat Dosanya Itu Ka Annahu Fi Asli Jabalin Seolah-olah Ia Berada Di Puncak Di Bawah Gunung Di Atasnya Adalah Gunung Yang Tinggi Hampir-hampir Dia Takutnya Itu Kalau Dia Berada Di Puncak Gunung Dia Khawatir Jatuh Kebawah Atau Ketika Dia Berada Di Lering Gunung Itu Kekhawatirannya Itu Adalah Jangan-jangan Gunung Ini Tumpah Nanti Menghancurkan Diri Dirinya Terhimpit Oleh Gunung Itu Ibu-ibu Pernah Sampai Ke Puncak Gunung Pernah Mendaki Dulu Tidak Ternah Kalau Kami Zaman Kami Sekolah Dulu Di Padang Panjang Kan Ada Dua Gunung Besar Singgalang Dan Merapi Jadi Kami Pada Tahun 2005 Dulu Mendaki Gunung Merapi Bukan Singgalang Merapi Itu Kalau Naik Ke Puncak Merapi Luar Biasa Dingin Di Atasnya Naik Itu Sekitar 6 Jam Mendaki Nah Itu Kecil Sekali Nampak Di Bawah Itu Bapak Ibu Sekali Jadi Kalau Sempat Terjatuh Waktu Itu Beralamat Akan Mati Tidak Jalan Selamat Apalagi Jatuh Ke Kawah Yang Saya Berdiri Di Tepi Kawah Memang Kojo Tak Di Kojo Memang Cari 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 Carajo Kecil Orang Kalau Sempat Terpeleset Sedikit Habis Untung Masih Ada Sampai Sekarang Masih Panjang Usia Kita Panjang Umur Nah Jadi Begitulah Kita Melihat Dosa Itu Rasa Rasa Akan Terjatuh Ke Bawah Sebagaimana Apabila Kita Berada Di Bawah Melihat Besarnya Bukit Itu Seolah Kita Akan Tertimpa Jadi Begitulah Kita Hendaknya Memandang Sebuah Dosa Jadi Jangan Dianggap Remek Ketika Kita Menyebut Kekurangan Orang Lain Perangai Ibu Ibu Atau Perangai Kita Paling Nikmat Itu Adalah Menggunjing Orang Lain Nikmat Sekali Menggunjing Orang Lain Dua Jam Tiga Jam Tak Terasa Ibu Ini Begini Oh Dia Kemarin Itu Iya Nampak Dari Wajah Jadi Kita Pada Saat Itu Ibu Ibu Sekalian Kita Sedang Menyantap Bangkai Saudara Kita Itu Ya Itulah Jadi Makanya Mulut Orang Yang Bergunjing Itu Bau Aromalisannya Itu Sangat Busuk Ya Kenapa Karena Dia Seolah Memakan Bangkai Saudara Saudaranya Maka Hati-hati Berdusta Yang Bersumpah Palsu Berbicara Yang Kotor Kemudian Yang Dosa-dosa Lisan Semuanya Jangan Dianggap Reremeh Karena Bahaya Kita Nanti Justru Itu Bisa Yang Bisa Menyebabkan Kita Masuk Kedalam Neraka Makanya Umar Bin Abdul Aziz Mengatakan Kami Kami Mendapati Para Salafus Salih Itu Mereka Tidak Menganggap Amalan Seperti Khattam Al-Quran Baca Al-Quran Salat Sunat Puasa Sunat Dan Salat Malam Yang Lama Itu Mereka Tidak Menganggap Amal-amal Itu Sebagai Amalan Yang Hebat Tetapi Apa Bagi Mereka Amalan Yang Hebat Itu Adalah Fil Kaffi'an A'ra Dinnas Ketika Dia Mampu Menahan Lisannya Untuk Tidak Mengomentari Orang Lain Yang Berujung Menyebut Kekurangan Dan Keburukan Orang Lain Jadi Ternyata Para Salaf Itu Menganggap Inilah Amalan Yang Paling Berharga Menahan Lisan Untuk Tidak Mengomentari Orang Lain Jadi Ibu-ibu Sekalian Yang Dimuliakan Oleh Allah Jangan Sesekali Kita Menganggap Remeh Atau Menganggap Kecil Dosa Yang Kita Lakukan Maka Dalam hal ini Bilal bin Sa'ad Berkata Janganlah Janganlah Engkau Lihat Kecilnya Dosa Yang Engkau Lakukan Tetapi Lihatlah Lihatlah Betapa Besarnya Zat Yang Engkau Maksiyati Jadi Jangan Tengok Jangan Tengok Dosa Yang Kita Kerjakan Tetapi Perhatikan Kepada Siapa Kita Sedang Bermaksih Itu Konsep Hidupnya Disitu Dalam Tata Cara Etika Kita Bersama Allah Jadi Oh ini Kan Cuma Dosa Kecil Tidak Masalah Katanya Oh ini Kan Hanya Dosa Dosa Kecil Ketahu Ibu-ibu Sekalian Dan Para Santriwati Para Ustazah Semua Justru Orang Banyak Terjatuh Di Batu Kecil Kita Terplesetnya Kadang Jatuh Terhempas Itu Di Batu Kecil Justru Kalau Batu Besar Kita Berhati Berhati Hati Oleh Karena Itu Kata Bilal Binsa'ad Hendaklah Kalian Perhatikan Kepada Siapa Kalian Sedang Bermaksiat Jangan Anggap Remeh Sebuah Dosa Nah Lalu Pembahasan Kita Selanjutnya Adalah Tarikut Tawbah Cara Kita Bertobat Kepada Allah Kalau Kita Sempat Melakukan Dosa Apa Kata Nabi Riwayat Imam Abu Dawud Dan Tirmizi Tidaklah Seseorang Melakukan Sebuah Dosa Lalu Setelah Itu Muncul Penyesalan Di Dalam Hatinya Jadi Ibu Ibu Kalau Kita Berbuat Dosa Kalau Merasa Masih Merasa Kita Itu Adalah Perbuatan Salah Ya Sehingga Hati Kita Tidak Nyaman Itu Alhamdulillah Masih Ada Setitik I Imam Atau Harus Disyukuri Yang Sedikit Itu Karena Ada Orang Yang Bermaksiat Dia Tidak Tidak Ada Lagi Rasa Bersalah Atas Maksiat Yang Dia Lakukan Tapi Kalau Kita Masih Sempat Juga Kita Misalnya Kan Biasanya Setiap Kita Berdosa Itu Tidak Nyaman Hati Kita Kan Bu Ya Halo Adik-adik Santriwati Begitu Biasanya Ya Ya Begitu Sekali Kita Bermaksiat Rasanya Tidak Nyaman Di Dalam Hati Pernah Dulu Ini Cerita Ustaz Di Pondok Dulu Jadi Ada Kawan Pelit Pelit Sekali Saking Pelitnya Kalau Sudah Basi Laut Yang Dikirim Orang Tuanya Kepada Dia Baru Diberikannya Ke Perangai Anak Santrin Kalau Sudah Hampir Basi Habis Sama Dia Lagi Dibagi Baru Dibaginya Ke Kawan Akhirnya Waktu Itu Sepakat Lah Kami Ibu Ini Harus Kita Kasih Belajar Jadi Ketika Dia Pergi Sekolah Kemarin Dia Dapat Kiriman Dari Orang Tuanya Kami Tahu Biasanya Apa Kirimannya Kalau Tidak Ayam Goreng Campur Ayam Goreng Ladu Jauh Kemudian Kenteri Dikasih Yang Bulat Kacang Bana Kemudian Ada Makanan Khas Tempoyak Asam Durian Kami Tandai Biasanya Selalu Yang Dikirim Oleh Orang Tuanya Karena Dia Pelit Kita Kasih Pelajaran Pas Dia Berangkat Sekolah Kami Tugaskan Beberapa Orang Untuk Mengguncang Lemarinya Ya Mengguncang Melut Ya Habislah Gitu Kan Lalu Seolah-olah Tidak Terjadi Apa-apa Diletakkan Baik-baik Lagi Di kamar Jadi Pas Istirahat Zuhur Selesai Selesai Selat Selat Zuhur Dibukanya Lemarinya Untuk Makan Dia Biasanya Kalau Makan Kalau Datang Lauknya Diam-diam Dimakan Tubuh Kami Menderita Semuanya Gitu Dia Dapat Kiriman Lauk Ada Bagi Sama Kawan Jadi Diam-diam Dia Masuk Ke Kamarnya Dibukanya Lemarinya Tengangu Dia Tengangu Kaget Karena Baju Sarum Apa Semuanya Sudah Bercampur Baur Dengan Kacang Tanah Dengan Ikan Teri Akhirnya Mengadulah Dia ke Ustaz Mengadulah Dia ke Ustaz Kemimbing Asrama Dan Saya Terlibat Waktu Itu Saya Terlibat Karena Saya Ketua Asrama Saya Terlibat Mau Terlibat Karena Saya Tahu Rencana Mereka Lalu Saya Tak Halam Itu Masalah Tapi Rasa Dalam Hati Merasa Tidaknya Tak Nyaman Sampai Kami Semuanya Disidang Oleh Pembina Asrama Ketua Asrama Siapa Saya Zulikurami Kenapa Dibiarkan Kawannya Begitu Ini Rencana Kawan Untuk Ngasih Pelajaran Sebenarnya Karena Kawan Kita Terlalu Pelit Masak Kami Jarang Dapat Kiriman Kiriman Sesekali Dia Selalu Dapat Kiriman Tak Terbagi Agak Sedikit Untuk Kami Ustaz Itu pun Dia baru Mau Membagi Kata saya Kata kami Waktu itu Kalau Sudah Mau Basih Kan Kurang Kurang Lomak Namanya Macam Itu Kan Ya Nah Oh Begitu Kata Ustaz Itu Besok Kalau ada Yang Kayak Gitu Buat Lelia Jadi Jadi Dapat Inilah Kami Dari Dari Ustaz Dapat Walaupun Kerja Itu Salah Tapi Dapat Pembana Pembana Tapi Perasaan Tetap Tidak Tidak Akhirnya Saya Minta maaf Maaf Ya Saya Sebagai Ketua Asrama Ya Katanya Ya Mau Tak Mau Dia Dimaafkannya Kan Ya Akhirnya Apa Bu Ternyata Hebat Juga Ya Efek Dari Itu Akhirnya Dia Tak Pelik Dagi Jadi Setiap Datang Lautnya Di Diajaknya Kami Kami pun Begitu Setiap Datang Kiriman Orang Tua Makan Ya Sedikit Sama Diba Dicicip Sama Dibagi Dan Alhamdulillah Ada Efeknya Juga Tapi Itu Bukan Untuk Ditiru Ya Nanti Terinspirasi Pula Santriwati Ini kan Dibuatnya Begitu Marah Mustazah Nanti Ini Ajaran Ajaran Sesat Yang Tak Boleh Dibuat Ini Pelajaran Nah Intinya Apa Ada Rasa Bersalah Kalau Masih Ada Rasa Bersalah Kepada Allah Itu Kepada Orang Lain Masih Ada Sejumput Setitik Iman Di Dalam Kalbu Kita Nah Lalu Kembali Kita Kekajian Kita Tadi Tariq Tawbah Tadi Tidaklah Seseorang Dia Berdosa Lalu Ketika Ada Rasa Berdosa Itu Muncul Apa Yang Dia Lakukan Fayata Wadda Wayuhsinul Wudhu Lalu Dia Wudhu Lalu Dia Membaguskan Wudhunya Menyempurnakan Wudhunya Summa Yusalli Rakatein Kemudian Dia Salah Dua Rakaat Wayastawfirullah Lalu Dia Beristih Beristih Far Illa Gufir Alah Kecuali Pasti Allah Akan Mengampun Mengampuni Jadi Sementaranya Adalah Dengan Teknis Setelah Melakukan Dosa Muncul Rasa Penyesalan Lalu Kita Berwudhu Memperbaiki Wudhu Kita Lebih Elok Lagi Kita Mandi Tawbat Mandi Bersih Bersihkan Bersihkan Diri Zahir Dan Batin Kita Kemudian Berwudhu Memperbaiki Wudhu Dan Menyempurnakannya Salah Dua Rakaat Lalu Setelah Itu Istighfar Kepada Allah Minta Ampun Kepada Allah Maka Insya Allah Allah Akan Mengampuni Itu Cara Jadi Ibu Ibu Kalau Sudah Ngambil Uang Suami Misalnya Ada Perasaan Berdosa Tapi Kalau Masalah Ngambil Uang Suami Ini Urusan Dengan Manusia Atau Urusan Dengan Allah Kalau Misalnya Nengok HP Suami Misalnya Suami Sering Main HP Sendiri Jauh Dari Ibu Itu Ibu Tengok Diam Boleh Apa Tidak Boleh Boleh Jangan Jangan Ada Sesuatu Gini Tak Boleh Itu Tak Punya Ibu Tung Apa Boleh Ibu Cari Tahu Nah Atau Kita Ambil Contoh Lain Misalnya Kita Setelah Melakukan Sebuah Maksib Langsung Kita Beruduk Salat Dua Rakaat Dan Minta Ampun Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Nah Kemudian Hal Yang Penting Pula Kita Lakukan Dari Tawbat Itu Adalah Ihzari Taswid Hati Hati Jangan Menunda Nunda Oh Tidak 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 Besok Besok Sampai Hari Besok Dibilang Lagi Jangan Hari Inilah Besok Kita Tidak Yang Direncanakan Besok 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 Dan Ternyata Besok Tidak Pernah Datang Wala Yaktil Labu Abadan Dan Tidak Pernah Datang Besok Itu Selamanya Kenapa Karena Kita Selalu Menunda Jadi Disebutkan Oleh Syekh Ibn Qayyim Disini Apa Kata Beliau Inna Aksara Ahlin Nar Sesungguhnya Yang Paling Banyak Di Neraka Itu Nanti Adalah Minal Musawwifi Yaitu Orang Orang Yang Selalu Menunda Taw Tawbah Jadi Belum Sempat Tawbah Dia Lagi Mereka Sudah Mati Orang Orang Yang Menundanya Nah Dan Ternyata Inilah Yang Menyebabkan Seseorang Itu Nanti Masuk Kedalam Neraka Jadi Rupanya Di neraka Itu Ada Orang Orang Yang Mereka Suka Menunda Untuk Tawbah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Nah Kemudian Di antara Cara Tawbah Tadi Adalah Ketika Kita Beristighfar Memperbanyak Istighfar Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Perlupulah Kita Rupanya Untuk Mengistighfari Istighfar Kita Tadi Ya Jadi Satu Istighfar Membutuhkan Kepada Istighfar Yang 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 Lain Ini Disebutkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Di Dalam Surat Ali Imran Ayat Yang Ke 135 Waladzina Iza Fa'al Fa'ah Hishatan Au Zalamu Anfusahum Zakar Allah Fa'staghfaru Lidhunubihim Waman Yagfir Luba Illallah Walam Yusiru Ala Yaitu Orang-orang Yang Apabila Berbuat Kecik Berbuat Kemungkaran Atau Berbuat Dosa Mereka Langsung Terkoneksi Kepada Allah Zakarullah Langsung Terkoneksi Kepada Allah Ada Rasa Bersalah Lalu Setelah Itu Lalu Mereka Minta Ampun Kepada Allah Karena Tidak Ada Yang Bisa Mengampunkan Kecuali Allah Walam Yusiru Adama Fa'alu Lalu Mereka Tidak Terus Menerus Melakukan Dosanya Itu Sedang Mereka Mengetahuinya Ibu-ibu Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dikatakan Oleh Ibnu Mas'ud Radiyallahu Anhumah Qala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Nabi Muhammad Bersadda Man Qala Siapa Siapa Yang Mendawamkan Merutinkan Mengucapkan Astaghfirullah Allazi La Ilaha Illahu Al Hayyul Qayyumu Wa Atubu Ilai Apa Yang Terjadi Ketika Kita Merutinkan Istighfar Ini Dosanya Diampunkan Diampunkan Oleh Allah Sekalipun Banyaknya Seperti Banyak Buih Di Laut Subhanahu Itulah Barangkali Hal Hal Yang Bisa Kita Sampaikan Terkait Dengan Persoalan Tawbat Ini Yang Mudah Mudahan Kita Setiap Harinya Tergerak Untuk Memperbanyak Istighfar Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Pasti Kita Di Setiap Detik Detik Yang Kita Lalui Di Dalam Hari Hari Kita Itu Pasti Ada Di Sana Kesalahan Kesalahan Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Segala Dosa Dan Kesalahan Kita Itu Kita Tutup Dengan Istighfar Astaghfirullah Al-Azim Dan Banyak Mengucap Istighfar Adalah Bahagian Dari Cara Kita Bertaubat Kepada Allah Dan Jangan Ada Dua Kata Kunci Tadi Jangan Menunda Dan Jangan Menganggap Remeh Sebuah Dosa Jangan Menunda Jangan Mengecilkan Dosa Yang Kita Perbuat Tetapi Ketahuilah Ingatlah Kebesaran Kepada Siapa Yang Sedang Kita Maksiatkan Pada Waktu Itu Maka Hiasilah Lisan Kita Dengan Selalu Beristighfar Dan Ingatlah Ibu Ibu Sebelum Tidur Jangan Pejamkan Mata Jangan Tidur Sebelum Istighfar Seratus Kali Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Setelah Setelah Itu Nak Mati Ibu Mati Laleh Ya 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 Karena Sudah Sudah Urusan Dengan Manusia Sudah Sudah Istighfar Sudah La Ilaha Ilallah Sudah Salawat Kepada Nabi Dapat Safaan Nabi InsyaAllah Itulah bahasa Saya Kalau Ibu Selasai Malam Selasai Tapi Semuanya Terpulang Kembali Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kita Hanya Memperbanyak Dan Mempersiapkan Bekal Karena Kita Tidak Tahu Kapan Kita Berangkat Sedangkan Keberangkatan Itu Pas Pasti Jadi Siap Tak Siap Kita Keberangkatan Itu Perjalanan Itu Pas Pasti Jangan Dikira Setelah Kita Mati Selesai Tidak Justru Setelah Kita Mati Itu Disitulah Perjalanan Itu Dimulai Dari Mana Bekalnya Bekalnya Kita Ambil Di Masa Masa Kita Hidup Di Dunia Maka Di Antara Bekal Itu Adalah Istighfar Dan Tawbah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mungkin Ada Pertanyaan Silahkan Dikumpulkan Untuk Kita Diskusikan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana Hukum Saat Kita Menagi Hutang Lagi-lagi Hutang Kita Menagi Hutang Orang Tersebut Selalu Menghindar Hingga Kita Lelah Menagihnya Lagi Dan Lagi Akhirnya Kita Membiarkan Kalau Sudah Diminta Tak Mau Kita Tagih Selalu Menghindar Selalu Sembunyi Selalu Banyak Alasan Kan ada Tipe Makhluk Seperti Ini Ya Banyak Komentar Ibu Banyak Pengalaman Tapi Hati Ini Masih Selalu Mengingatnya Jadi Untuk Merelakan Tak Juga Bisa Tergantung Ibu Kalau Ibu Tak Bisa Merelakan Maka Ibu Akan Menerima Nanti Kalau Sebelum Mati Kalau Dia Tak Membayarnya Sampai Dia Mati Dan Ibu Tak Merelakan Maka Perkara Ini Akan Berlanjut Nanti Sampai Di Akhir Jadi Alangkah Lebih Elok Ibu Kalau Hutangnya Terlalu Besar Kecil Cuman Relakan Dan Maaf Maafkan Dan Insyaallah Pahalanya Akan Besar Tapi Kalau Rasanya Agak Satu Miliar Kan Sulit Juga Itu Merelakannya Kan Jadi Bagaimana Caranya Tentu Melakukan Pendekatan Pendekatan Yang Baik Kepada Orang Tempat Yang Dia Berhutang Kepada Kita Tadi Jadi Kalau Ditanya Seputar Hukum Ya Menagih Ya Boleh Kita Tagih Ya Boleh Kita Tagih Lalu Kalau Ditanya Seperti Apa Urusan Hati Kita Karena Sepenuhnya Tidak Bisa Merelakan Ya Nanti Akan Berurusan Perkara Ini Di Akhir Di Akhir Yang Penting Kita Ingatkan Dia Hai Friend Gitu Kan Ini Tidak Selesai Di Sini Saja Tapi Nanti Selesainya Ya Berujung Kepada Persoalan Di Akhir Di Akhir Di Alam Kumpur Pun Sudah Mulai Masalah Hutang Ini Akan Di Pertanggungjawabkan Nah Jadi Kalau Ditanya Hukum Maka Di Aspek Hukum Menanggi Hutang Itu Boleh Dan Bahkan Mungkin Bisa Menjadi Wajib Kalau Kita Tengok Orang Ini Terbiasa Berhutang Dan Meremehkan Hutang Karena Ada Tipe Manusia Yang Meremehkan Hutang Lalu Ketika Kita Tagih Supaya Dia Bertanggungjawab Bertanggungjawab Jadi Kalau Hati Sepenuh Yang Tidak Merelakan Akan Berujung Kepada Masalah Ini Selesaikan Di Akhirat Tetapi Kalau Dimaafkan Kalau Direlakan Pahalanya Besar Di Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Nah Ibu Yang Bertanya Ini Kira-kira Hutangnya Orang Itu Apa Jangan Jangan Cuma Sekilo Terum Atau Hanya Pucu Ubi Ya Kalau Begini Kayaknya Ini Sepertinya Tentu Tidak Tidak Hutang Yang Kecil Kecil Intak Selalu Taki Supaya Orang Itu Tidak Terhubung Kait Nanti Dalam Tidak Bermasalah Nanti Di akhir Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana Hukum Umrahnya Seseorang Yang Keseharian Dalam Salat Masih Bolong Bolong Ya Dengan Niat Mungkin Hati Yang Keras Dapat Hidayah Saat Umrah Hingga Bisa Lebih Baik Lagi Bagaimana Hukum Umrahnya Ya Umrahnya Salah Ya Kalau Yang Ditanya Aspek Hukum Kalau Terpenuhi Sarat Dan Rukun Maka Sebuah Amal Dikatakan Kalau Dibawa Dia Umrah Sarat Umrah Dan Rukun Umrah Diantaranya Ihram Kemudian Menjaga diri Dari pantangan Ihram Lalu Tawar Lalu Sa'i Lalu Tahalul Selesai Maka Umrah Tidak Masalah Kita Bawa Mereka Untuk Pergi Umrah Yang Jika Kesehariannya Salatnya Masih Bolong Bolong Misalnya Tidak Masalah Boleh Kita Bawa Karena Untuk Umrah Itu Tidak Harus Orang Yang Melakukan Umrah Itu Mesti Pula Dia Harus Apa Namanya Taat Tidak Tidak Ada Rukun Umrah Yang Melakukan Umrah Itu Harus Taat Tidak Jadi Silahkan Dibawa Dengan Niat Mungkin Nanti Ketika Disana Dia Mendapat Hidayah Atau Setidaknya Nanti Dia Kita Letakkan Di Tempat Mustajab Dia Berdoa Atau Kita Mendoakannya Kalau Perlu Ambil Air Zamzam Itu Siram Dengan Air Zamzam Itu Jadi Setan Setannya Hilang Jadi Boleh Ibu Kalau Kita Membawa Umrah Orang Yang Seperti Ini Jangan Jangan Nanti Pulangnya Dia Kan Ini Perjalanan Spiritual Bisa Ini Pulangnya Nanti Dia Tergerak Untuk Bertelubat Kepada Allah Subhanahu Wataqda Selanjutnya Pertanyaan Keduanya Dalam Keadaan Di Atas Bagaimana Sikap Kita Bolehkah Menolak Ajakan Hadiah Umrah Tersebut Karena Sadar Diri Hati Ini Belum Pantas Ya Atau Bagaimana Kalau Ada Orang Yang Ngajak Terima Bu Ya Kalau Ada Orang Yang Ngajak Apa Salah Jadi Kalau Ada Dalam Kondisi Walaupun Kita Merasa Belum Sempurna Ada Orang Yang Mengajak Kita Untuk Umrah Maka Terimalah Ajakan Karena Karena Bisa Bisa Jadi Nanti Dengan Itulah Semakin Kokoh Kita Beribadah Kepada Allah Artinya Ibu Ini Kan Dapat Orang Ini Kan Dapat Durian Orang Payah Nak Pergi Umrah Dia Sudah Dia Saya Ajak Ibu Umrah Semuanya Tapi Saya Ajak Saya Saya Yang Bayarkan Mau Kapan Kita Berangkat Bulan Apa Maunya Setelah Lebaran Haji Berarti Agustus Kita Berangkat Serius Ini Saya Yang Bayarkan Saya Ajak Ibu Saya Yang Bayarkan Tapi Uangnya Setor Dulu Setor Dulu Saya Semoga Allah Mudahkan Kita Untuk Berhaji Atau Berumrah Jadi Kalau Ada Kasusnya Seperti Ini Bersyukur Diberikan Kesempatan Untuk Melaksanakan Umrah Walaupun Kita Merasa Tidak Tidak Pantas Jadi Ada Jamaah Saya Solatnya Juga Bolong Istrinya Yang Taat Jadi Dibawaknya Suaminya Ini Akhirnya Sampai Di Mekah Sampai Di Madinah Selalu Saya Kawal Saya Saya Sentuh Hatinya Lihatlah Pak Begini Alhamdulillah Pulang Dia Berubah Jadi Itu Yang Kita Harap Kalaupun Tak Berubah Dia Ada Suatu Saat Dia Nanti Akan Berubah Jadi Sabar Sabarlah Jika Kita Menghadapi Kondisi Seperti Ini Pertanyaan Selanjutnya Yang Terakhir Assalamualaikum Waalaikumsalam Adakah Taubat Seseorang Tertolak Dan Tidak Diterima Ada Jadi Taubatnya Tidak Diterima Doanya Tidak Dikabulkan Oleh Allah Istiufarnya Tidak Di Diindahkan Apa Sebab Diantara Sebabnya Karena Masih Makan Haram Makannya Haram Minumnya Haram Pakaiannya Haram Kendaraannya Haram Kemudian Rumah Tempat Tinggal Juga Berasal Dari Yang Haram Tak Pernah Orang Ini Nanti Akan Dipedulikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu yang Pertama Yang Kedua Kalau Dia Masih Membangkang Durhaka Kepada Kedua Orang Tua Hati-hati Setiufar Pun Dia Kepada Allah Nanti Tapi Dengan Orang Tua Tak Selesai Maka Tidak Akan Diterima Oleh Allah Ridha Allah Firdal Wa Lideh Ridha Allah Itu Berada Di Ridha Setidaknya Dua Hal Itu Selesaikan Terlebih Dahulu Supaya Taubat Kita Diterima Bagaimana Caranya Tipsnya Agar Taubat Kita Diterima Ya Tadi Perbaiki Dari Yang Haram Haram Perbaiki Hubungan Kepada Kedua Orang Tua Jangan Menganggap Remeh Dosa Jangan Menunda Nunda Dari Hati Kita Kembali Kepada Allah Itu Maka Allah Akan Menyambut Kita Karena Demi Allah Nikmat Sekali Hidup Dalam Ketaatan Kepada Allah Nikmat Sekali Jadi Sekali Kita Membuat Dosa Itu Muncul Di Dalam Hati Kita Ketidak Rasa Tidak Nyaman Iya Kan Misalnya Ibu Ibu Sudah terbiasa Setiap Malam Sebelum Tidur Baca Quran Baca Yasin Kalau Tinggal Itu Rasanya Ada Yang Kurang Dalam Hidup Kira Tapi Itu Bukan Gombal Ke Suami Atau Gombal Suami Ke Ibu Tidak Tapi Memang Ada Rasa Yang Kurang Jadi Caranya Seperti Yang Sudah Kita Sebutkan Apakah Ada Ribah Yang Diperbolehkan Kan Kita Sudah Bahas Dulu Ribah Dalam Artian Kita Terpaksa Menyebut Kekurangan Orang Lain Dengan Enam Tujuan Kalau Tidak Salah Ya Diantaranya Apa Misalnya Kita Terpaksa Menyebut Orang Itu Supaya Orang Lain Berhati Hati Dari Keburukannya Misalnya Orang Itu Pemimpin Yang Zalim Atau Ahli Maksiat Setiap Lewat Di Di Blok Mana Dia Selalu Menganggu Orang Lalu Kita Bilang Ke Orang Yang Baru Masuk Ke Komplek Itu Eh Jangan Lewat Di Blok Sekian Karena Ada Si Fulan Karena Si Fulan Itu Ba Ji Titik Titik Jadi Boleh Kita Dalam Rangka Mengingatkan Orang Orang Lain Atau Misalnya Ketika Saya Datang Bertanya Ke Ibu Ibu Kenal Ibu Si Ibu Si Anu Lalu Lita Arif Ibu Ibu Perlu Saya Perlu Menjelaskan Kondisinya Supaya Ibu Tahu Orang Yang Saya Cari Oh Ibu Yang Agak Gagap Tuhan Kalau Ngomong Dia E E E Gitu Kan Jadi Kan Kita Menyebut Keburukan Orang Tapi Demi Untuk Ta'rif Itu Diperboleh Itu Diperbolehkan Jadi Dengan Tujuan Seperti Yang Disebutkan Tadi Dibenarkan Kita Dalam Tanda Kutip Terpaksa Mengribah Tapi Kalau Dengan Tujuan Seperti Itu Maka Hukumnya Haram Jadi Ada Kondisi Kondisi Dan Saat Saat Dimana Hibah Itu Diperbolehkan Dalam Artian Dalam Konteks Seperti Yang Kita Sebutkan Seperti Yang Kita Sebutkan Tadi Demikian Biasanya Pertanyaannya Banyak Ini Cuma Tiga Biasanya Kalau Tidak Banyak Pertanyaan Kaji Itulah Masuk Kedalam Hati Amin Demikian Kajian Kita Untuk Menyegarkan Iman Kita Untuk Menyegarkan Ruhiyah Kita Untuk Memperbaiki Akhlak Kita Mudah Mudahan Apa Yang Saya Sampaikan Ini Singgah Di Hati Ibu Ibu Semua Menjadi Ilmu Yang Bermanfaat Menjadi Amal Yang Baik Amin Amin Ya Rabbal Alamin Sebelum Kita Tutup Marilah Kita Berdoa Dan Sebelum Berdoa Marilah Kita Istighfar Kepada Allah Sebanyak Tiga Kali Astagfirullah Rabbal Baraya Astagfirullah Minah Al-Faqayah Astagfirullah Rabbal Baraya Astagfirullah Minah Al-Faqayah Astagfirullah Rabbal Rabbal Baraya Astagfirullah Minah Al-Faqayah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalatu Assalamu Ala Asraf Al-Anbiya Wal-Mursaleen Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Ajma'in Allahumma Ufirlana Zunubana Wa Riwalidina Warhamhum Kama Rabbawna Sigara Allahumma Ufirlana Zunubana Wa Kaffir Anna Sayyiatina Wa Mhu Anna Hawbatina Wa Astur Uyubana Wa Auratina Wa Amin Rau'atina Ya Allah Ya Arham Ar-Rahimin Rabbana Zalemna Anfusana Wa Illan Taghfir Lana Wa Tarhamna Lana Kunanna Min Al-Khasirin La Ilaha Allahumma Inna Nas'aduka Ilman Nafi'a Wa Rizqan Tayyiba Wa Amadan Mutakabbala Wa Shifaa'an Lana Min Kullida Wa Afiatan Lana Min Kulli Balain Wa Bir Rahmatika Ya Ar-Rahman Rahimin Rabbana Atina Fid Dunia Hasana Wa Fil Akhirati Hasana Wa Kina Ababanna Wassalillahumma Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Adihi Was Habihi Ajma'in Wa Akhiru Da'wana Anil Hamd Assalamualaikum Warahmatullahi Wa 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 Altyazı Altyazı Un Altyazı Terima kasih.